Intro Empat catatan Maroko usai lolos ke 16 besar Fiala Dunia 2022 Maroko membuat sejarah dengan sukses Melaju ke babak 16 besar Fiala Dunia 2022 Setidaknya ada empat catatan gemilang ditorehkan Singa Atlas Maroko memastikan satu tempat di babak 16 besar Fiala Dunia 2022 Hakim Jeh dan kawan-kawan Memastikan di match day ketiga grup F Bertanding melawan Kanada Di Louisville Iconic Stadium Louisville Qatar Kamis 1 Desember 2022 Malam waktu Indonesia Barat Maroko menang 2-1 Kemenangan itu membuat Maroko Mengemas 7 poin Di saat persamaan Kursia PS Belgia juga berakhir imbang tanpa gol Alhasil Maroko memimpin grup F Disusul Kursia dengan 5 poin Belgia finish ketiga dengan 4 poin Dan Kanada nirfuin Belgia dan Kanada harus out dari Qatar Sementara Maroko dan Kursia maju ke babak 16 besar Fiala Dunia 2022 Sukses Maroko Lolos ke putaran berikutnya membuat sejarah Kini Singa Atlas menjadi tim Afrika kedua yang bisa lolos dari pasi grup Fiala Dunia Setelah Nigeria Nigeria melakukannya pada tahun 1994 dan 1999 Sementara Maroko melakukannya pada 1986 dan kini di 2002 Maroko juga mengikuti jenak Nigeria yang menjadi tim Afrika berstatus pemuncak grup di Fiala Dunia 2022 pada tahun 1998 Nigeria juga lolos dengan beberapa posisi teratas grupnya Kemudian Maroko menjadi tim Afrika yang tak terkalahkan di pasi grup Fiala Dunia sejak Senegal pada 2002 Pada tahun 1986 Maroko juga lolos ke 16 besar dengan predikat tak terkalahkan di 3 laga perdananya Tak cuma itu Maroko lolos juga dengan penampilan apik di bawah arahan Walid Laguri Maroko Cuma kebobolan satu laga sejauh ini di Fiala Dunia 2022 Itu pun dari bunuh diri Artinya gawang masih susi dari kaki lawan Di babak 16 besar Fiala Dunia Maroko akan melawan Spanyol Laga akan digelar di Education City Stadium All Ryan 6 Desember mendatang Bisa terus ukir sejarah Maroko Untuk itu mari kita dukung Maroko Untuk menuju 16 besar Jangan lupa tetap subscribe dan like channel Segala olahraga TV Jangan lupa tetap subscribe dan like channel